Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh Kecamatan Gubang dan sekitarnya saat ini saya bersama dengan Ibu Iva dan juga Ibu Ratna. Beliau adalah dua setikandi dari Puskesmas Cangsew dan juga Mojo. Bu, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Bisa dijelaskan terkait dengan program supin polio. Kenapa harus ada, Bu? Bu Ratna dulu. Puskesmas Cangsew dan juga wilayah Mojo dalam hal ini. Untuk wilayah Puskesmas Cangsew dan juga Puskesmas Cangsew akan dilakukan satu hari secara serentak pada tanggal 15 Januari 2024. Dimana ada putaran pertama 15 Januari, putaran kedua nanti akan buatkan atas 19 Februari 2024. Apakah itu sama nanti di bulatna juga di Mojo? Sama, seluruh Surabaya. Seluruh Surabaya serentak ya. Bu, ada jumlah berapa anak yang akan disuntikkan? Diteteskan ya dalam hal ini ya? Ada berapa, Bu? Dari sasaran proyeksi, Puskesmas Cangsew ada 5.216. Halo, dari Puskesmas Mojo, Bu? Puskesmas Mojo, 8.000. 8.000. Dan ini akan dilakukan di mana, Bu? Kalau boleh tahu? Akan dilakukan di TK, PAUD, kemudian SG, lalu di Baleru-Baleru, seluruh kejamatan itu. Itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kalau yang sekolah-sekolah mungkin pagi, Baleru-Baleru-Baleru-Baleru-Baleru-Baleru-Baleru-Baleru. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh RTRW dan LPMK yang dalam hal ini mereka pun juga harus mengetahui sebelumnya? Mungkin minta tolong bantuan hukuman pertama untuk disesatkan proyek ini, pertama untuk menunjukkan keluarga dengan sasaran usia 0-8 tahun kurang satu hari, agar datang ke tempat-tempat pos layanan vaksin subolio. Kemudian yang kedua, meminta bantuan juga supaya di Baleru-Baleru dipersiapkan untuk vaksinasi tersebut, jika nantinya kemungkinan. Terima kasih, Bu Iva yang terakhir harapan ke depan dari vaksinasi ini apa, Bu? Yang harapannya kita kota Surabaya terbebas dari polio. Terima kasih, Ibu-Ibu hebat. Semoga berhasil dan selalu salam kompan.